Intro Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan update mengenai roket Starship Seperti yang sudah kalian saksikan semalam, jika tes uji coba terbang roket Starship kedua tidak mencapai semua tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan Space 8 Nah, seperti yang semalam kita lihat bersama Roket Starship serta booster Super Heavy meledak hebat di atas lautan Namun meskipun berakhir dengan ledakan lagi, ada beberapa hal penting yang didapatkan Space 8 pada peluncuran semalam Meskipun berakhir tidak baik, namun roket tersebut berhasil mencapai profil penerbangan lebih jauh dibandingkan saat upaya penerbangan pertama pada bulan April lalu ketika Starship mulai jatuh sekitar 4 menit saja setelah lepas landas Pada tes terbang semalam, pihak Space 8 berhasil mencapai tonggak sejarah tersebut Karena sekitar 2,5 menit setelah peluncuran, roket Starship berhasil menyalakan mesinnya Dan berhasil memisahkan diri menggunakan metode baru yang disebut sebagai hot staging Terima kasih telah menonton! Menanggapi hasil semalam, menurut pihak Space 8 sendiri, misi ini tetap dikatakan berhasil Karena memang sudah mencapai target tertentu seperti yang saya sampaikan tadi Tapi apa sih yang terjadi dengan peluncuran semalam? Jadi, pada awalnya, roket dan pesawat Starship berhasil lepas landas dengan sukses Dan mesin booster Super Heavy juga berhasil menyalakan 33 mesinnya Tapi pada upaya terakhir, beberapa mesin mati sebelum waktunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tambah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang menonton! Sekarang menonton! Bersiap dan Snipernya naik helmang! Setelah itu, mesin booster Super Heavy dan pesawat Starship berhasil dipisahkan dan pesawat Starship pun menyalakan mesinnya dan terbang menjauh. Setelah melalui proses tersebut, mesin booster Super Heavy berakhir dengan ladakan hebat dan menjadi bola api di teluk Mexico. Dalam tahap ini, sebenarnya roket Starship mampu melanjutkan perjalanannya sebentar. Namun, beberapa menit kemudian, pihak SpaceX tidak dapat memperoleh kembali sinyer dari pesawat tersebut. Menanggapi hal tersebut, pihak SpaceX pun mengkonfirmasi dalam siaran langsungnya bahwa mereka terpaksa memicu fitur penghancuran diri Starship yang membuatnya kembali gagal melakukan pendaratan. Tindakan tersebut dilakukan tentu bukan tanpa alasannya sebab pihak SpaceX sendiri berupaya untuk melakukan peluncuran serta pendaratan dengan aman tanpa harus menimbulkan ancaman kerusakan di daerah yang kemungkinan akan terdampak. Nah, dengan semua ini, lalu bagaimana nasib Starship ke depannya? Starship ini memang diproyeksikan akan menjadi kendaraan yang nantinya dapat membawa muatan karku yang besar di orbit bumi. Selain itu, kehadiran Starship ini juga diharapkan dapat membantu membawa awak manusia dalam kembalinya melakukan pendaratan ke bulan bahkan sampai ke planet Mars di masa mendatang. Bahkan lembaga antariksa Amerika Serikat atau NASA telah membayar pihak SpaceX hingga lebih dari 4 miliar USD dengan tujuan dapat menggunakan roket Starship untuk menderatkan astronot ke bulan di bawah program misi Artemis nanti. Nah, menanggapi peluncuran Starship semalam, melalui akun X resminya, Direktur NASA, Bill Nelson, tetap mengucapkan apresiasi terhadap kemajuan SpaceX dalam peluncuran Starship semalam. Namun, tentu ada juga kekhawatiran seputar perkembangan Starship ini. Sebab, NASA sendiri berharap dapat melakukan pendaratan pertama ke bulan menggunakan Starship paling cepat pada bulan Desember tahun 2025 nanti. Jadi, jika roket Starship tetap tidak dapat mempersiapkan perkembangan tepat waktu, kemungkinan NASA akan menunda misi tersebut hingga tahun 2026, atau bahkan NASA mungkin akan terpaksa merancang profil penerbangan baru. Ya, kita semua para penggemar dunia astronomi pastinya sudah sangat tidak sabar menunggu perkembangan Starship hingga akhirnya dapat diluncurkan sesuai dengan proyeksinya. Tapi, inilah SpaceX. Perusahaan ini sudah dikenal sangat menerima kegagalan dan kecelakaan besar pada tahap awal pengembangan roketnya. Bahkan hal ini sampai tertanam dalam filosofi teknik perusahaan SpaceX yang menyambut baik resiko awal selama uji penerbangan demi mempelajari dan menyempurnakan desain kendaraan lebih cepat dibandingkan jika mengandalkan uji darat saja. So, kita nantikan saja ya jadwal peluncuran Starship selanjutnya. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk anda semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax